Listio Sigit Prabowo resmi dilantik sebagai Kapol Li, dia dilantik Presiden Jokowi Dodo di Istana Negara Jakarta pada Rabu 27 Januari hari ini. Pelantikan berlangsung sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat atau tidak lama setelah Jokowi menjalani vaksinasi tahap kedua. Dalam pelantikan tersebut, Listio Sigit diambil sumpah jabatan mengikuti ucapan Presiden Jokowi. Proses pelantikan diawali dengan pembacaan Surat Keputusan Presiden No. 5 Tahun 2021 tentang pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dikutip dari Kompas.com, kepres itu pada pokoknya mengangkat Sigit sebagai Kapol Li serta memberhentikan dengan hormat Kapol Li terdahulu Jendral Idam Aziz. Sigit lantas mengucapkan sumpah jabatan dipandu oleh Presiden Jokowi. Setelah melakukan sumpah jabatan, Listio Sigit menandatangani berita acara pengangkatan sumpah jabatan. Dengan dilantiknya Sigit sebagai Kapol Li, ia resmi berpangkat sebagai Jendral. Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh, bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tahun 1945, serta akan menjalankan serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-selurusnya dengan seluruh-selurusnya demi dharma bakti saya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara kepada bangsa dan negara bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya akan menjunjung tinggi triberata akan menjunjung tinggi triberata kiranya Tuhan menolong saya kiranya Tuhan menolong saya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih